Intro Proses pendaftaran santri baru di Pondok Pesantren Al-Urwatul Husko Benteng, Kecamatan Baranti berakhir. Proses pendaftaran santri baru atau PSB di Pondok Pesantren Al-Urwatul Husko Benteng, Kecamatan Baranti berakhir. Berawal dari tahap pendaftaran secara online, dimulai pada tanggal 16 Maret hingga 16 April 2021. Sementara itu, proses pelaksanaan seleksi dilaksanakan selama dua hari, yakni pada Rabu 21 April hingga 22 April 2021. Di Kompleks Pondok Pesantren Al-Urwatul Husko Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrak. Acara diawali dengan pembukaan yang dihadiri oleh Pimpinan Pondok Pesantren Al-Urwatul Husko, Andre Guruta Haji Muhammad Asri Kasman LC, yang didampingi segenap tenaga pendidik di Pondok Pesantren tersebut, serta calon santri dan santriwati yang akan mengikuti ujian tes masuk Pondok Pesantren Al-Urwatul Husko tahun ajaran baru. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Urwatul Husko, Andre Guruta Haji Muhammad Asri Kasman LC, dalam sambutan dia mengatakan, penyeleksian yang dilakukan mengingat jumlah yang mendaftar cukup banyak, namun yang akan diterima terbatas. Hal tersebut dikarenakan fasilitas sarana dan prasarana di Pondok belum dapat mengakomodir semua pendaftar. Kukumita pasti pola nantai harapan yang sangat besar sesungguhnya. Nah cuma kita laksanakan tes seperti ini oleh karena sarana prasarana yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, hari Rabu tanggal 21 April 2021 bertambahkan dengan tanggal 9 Ramadan tahun 1442 kejiria pada pukul 8 lewat 20 manit pelaksanaan ujian tes masuk di Pondok Santren Tuska bagi calon Santri, Santriwati, Pondok Santren Tuska tahun pelajaran 2020-2021. Saya nyatakan dibuka dan akan dimulai dengan resmi dengan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pun proses pelaksanaan ujian tersebut dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dimulai dari penyemprotan kendaraan yang memasuki kompleks Pondok Santren wajib menggunakan masker, jaga jarak yang juga diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Hingga setiap peserta ujian diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan tes. Pimpinan Pondok Pesantren Alurwatu Lusko Andrei Guruta Haji Muhammad Asri Kasman LC juga berharap untuk orang tua Santri dan Santriwati yang nantinya lulus seleksi agar kiraja mempercayakan pengasuhan dan pendidikan kepada pembina di Pondok Pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa mitra kitra televisyik jatah parang sudah menerapkan yang saya melihatkan tentunya. Semoga sehat-sehat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini memasuki hari yang ke-9. Sudah 8 yang lewat, Alhamdulillah kita sehat-sehat. Mudah-mudahan ke depan insya Allah, Allah masih memberikan kesehatan seperti ini untuk kita bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin setelah kurang lebih satu bulan kita rekrut daripada calon-calon Santri-Santriwati. Hamba Allah, hari ini insya Allah kita laksanakan tes untuk menapis, untuk mengetahui, untuk melihat siapa yang memungkinkan untuk bisa gabung di Pondok Pesantren ini. Tentu dari 400-an yang mendaftar, hanya 300-an yang kita mau terima, sehingga bisa tidak harus kita tapis. Dan dari 400-an yang mendaftar itu tentu ada yang, ya Masya Allah, nilainya di atas bagaimana mengajinya, bagaimana pengetahuan agamanya, bagaimana pengetahuan umumnya, itu yang menjadi dasar untuk kita tes seperti apa mereka memiliki ilmu selama ini di SD dan TK dulu untuk bisa kita bergabung di sini sebagai Santri dan Santriwati di Pondok Santri Puspa. Nah untuk penerimaan Pak Haji, tingkat Madrasah Sanawai dan Alia mungkin seperti apa detailnya? Insya Allah, kita sangat prioritaskan kepada tingkat SLTP, Madrasah Sanawai kita di sini, di luar SMP. Oleh karena, lebih banyak mereka itu yang kita akan terima. Apakah SLTA, SMA, Madrasah Alia tidak? Tetap juga banyak, tapi sedikit perbedaannya karena banyak juga tamatan kita di sini, Madrasah Sanawai ya, itu mereka juga yang lanjut ke Madrasah Alia. Jadi itu sedikit sekali yang kita menerima dari luar. Itu kita peninggah sudah mendata sekian yang mendaftarian dari luar pesantren, yang tamat kita di SMP di sini itu lebih 100 yang melanjutkan di sini, jadi sedikit itu kita akan terima. Kalau SLTP itu kurang lebih 300 yang diterima, dan hanya 200-an yang kita, ada 300-an yang mendatang, sedangkan yang kita menerima hanya 200-an. Karena itu sekali lagi kita tak bisa seperti ini. Nah bagaimana menyisihasi untuk proses penyaringan ini Pak Haji, mengingat ini kan masih sesona pandemi, seperti apa untuk pelaksanannya ke depan? Yang pertama tentu kita, saya sendiri termasuk tim BKS-nya pemerintah keupatian, saya sendiri juga termasuk penyelenggara Haji dan Umrah, jadi saya tetap mengikuti anjuran pemerintah kita, ikuti protokol kesehatan itu. Jadi ada pertama masuk di sini, mobil disemprot, kita masih tetap untuk menjaga protokol kesehatan itu. Kemudian ruangan yang ditempatkan anak-anak ujian itu juga ada jarak dan physical distancing. Kemudian juga tadi kita upacarakan di sini tetap menjaga jarak. Dan yang lebih penting adalah bahwa untuk menghindari daripada kerumunan yang besar-besaran, maka tidak hari ini saja kita mau tes dari total yang sudah mendaftar online untuk ikut tes pada akhirnya. Kita bagi, jadi hari ini separuh dan besok kita laksanakan separuh. Sekali lagi kembali kepada bahwa benar-benar kita ingin bersama dengan pemerintah keupatian, pemerintah secara nasional untuk berusaha memutuskan mentah rantai daripada COVID-19 yang sudah lebih satu tahun ini. Nah harapannya sendiri Pak Haji kepada calon santri dan juga khususnya Pondok Pesantren ini ke depan seperti apa? Insya Allah Pondok Pesantren Atluska akan senantiasa bersama dengan pemerintah kita di dalam melayarkan Bantai Republik Indonesia yang tercinta ini. Dalam arti bahwa biasa ada istilah Pondok Pesantren Radikal, Pondok Pesantren apa kita di sini insya Allah setiap hari Senin kita upacara penaikan bendera di sini wacapan Cusila Undang-Undang Dasar 1945. Jadi insya Allah harapan saya ke depan mudah-mudahan ini satu. Tapi teman-teman anak-anaknya tak pesan ini anak-anak dan ini itu yang dijampangi ke satu sifat ahad. Selain daripada itu nanti kita yang jaga di sini. Jadi harapan saya ajak anak-anak loli sulat. Ya, yang kenal saya istilah untuk pemerintah itu. Maka dia kumpul puji anakmu apa sangi lo mak guru. Iku telimun, ruku tutil lo mu jampang. Maka itu anak akan menjadi disayang, akan jadi manja. Tidak bebas dia untuk mencari pengembangan diri sendiri. Jadi sekali lagi, sona ahak rewin atau son singin elema itu kalau sudah diterima dan dites, aku puri-iro insya Allah. Nah, tak pesannya aja, tapi kiriki. Silakan beribadah kepada Allah, silakan tersapar nih dalek supaya ada yang bisa kita dananya kalau ada di Pondok Pesantren ini. Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Santri dan Santriwati Pondok Pesantren Ustadz Haji Suwardi Latarembi LCMAG mengatakan dalam proses tes dilakukan dalam tiga kategori, yakni tes mengaji, tes wawancara, dan tes keagamaan. Ada pun teknis yang kami gunakan, saya selaku, Ketua Panitia Penerimaan Santriwaru. Itu yang pertama kita membuka waktu pendaptaran itu selama satu bulan, mulai dari kemarin yang 16 Maret, dan Alhamdulillah kami tutup itu 16 April, jadi ada satu bulan jadanya. Walaupun tahapan-tahapan yang kami lalui itu, yang pertama kami membuka link itu, itu pendaptaran online, jadi tidak ada lagi pendaptaran manual. Semua santri yang, calon santri itu semuanya mendaftar di link yang kami telah siapkan itu. Dan kami sudah sebarkan burus-burusnya baik di MaxSource link itu, ada juga yang kami secara manual, Balio-Balio, dan kemudian juga kami meminta kepada radio simpati dipindahin itu supaya mempromosikan juga dan menyampaikan link-link pendaptaran ini. Itu tahapan pertama yang kami lalui itu, jadi semua santri, calon santri yang mendaftar di sini, itu harus mengikuti pendaptaran, apa-apa, mendaftar lewat online dengan link yang telah kami siapkan. Kemudian, beberapa minggu kemudian, setelah pendaptaran dan lain-lain itu, kami pun membuka lagi tahap pertama pengambilan kartu tes, jadi pengambilan kartu tes ini, itu kami buka dua tahapan. Ini salah satu juga, kenapa kita membuat dua tahapan ini, karena kami selakukan itu, tetap menjaga protokol kesehatan itu. Karena jumlah pendaptar yang Alhamdulillah sangat banyak, supaya tidak terjadi kerumunan, jadi terpaksa kami itu membagi dua tahapan pengambilan kartu tes. Setiap satu tahapan itu, kami gunakan dua atau tiga hari. Alhamdulillah, tahun pertama, ada sekitar 100, kurang lebih 150, ya, 150 yang mengambil kartu tes. Kemudian, menjelang ditutupnya pendaptaran oleh itu, sekitar tanggal 15, ya, tanggal 15 April, kami buka lagi tahap kedua untuk pengambilan kartu tes. Sampai tiga hari juga, 15, 16 April, dan 17 April. di teman-teman yang tadinya belum mengambil kartu tes itu, calon santri yang belum mengambil kartu tes tadi di tahun pertama itu, akhirnya semuanya datang di tahap kedua mengambil kartu tes. Alhamdulillah, dari seluruh pengambilan kartu tes itu yang terdata di kami itu, ada 281 santri MTS yang mengambil kartu tes. Nah, yang mendaftar dan akan diterima ada berapa jumlahnya? Untuk sementara kota yang diberitahukan kepada kami dari Kepala Madrasa Senengga dan Nadia, untuk MTS itu, kota itu sekitar 250.000. Dapung MMA, 113, 256 MTS, 113 MMA. Nah, dalam proses ujiannya sendiri seperti apa? Alhamdulillah, dalam proses tesnya ini, kami buat tiga kategori tes itu. Pertama tes mengaji, kemudian tes wawancara, dan tes keagamaan. Jadi tes pengetahuan dasar agama dan pengetahuan dasar umum. Jadi, setiap, apa namanya, calon santri itu semuanya harus mengikuti tes itu. Pertama mengaji dulu, kemudian setelah itu wawancara, kemudian pengetahuan agama. Jadi, tiga tes itu yang kami lakukan. Nah, harapan, Yustaz, kepada calon santri, yang tes hari ini, yang sudah dites dan bawa pun, yang belum dites seperti apa? Harapan saya, mudah-mudahan nanti setelah dites ini, sudah keluar, apa istilahnya, pendentuannya nanti, karena nantinya itu, pasti akan ada yang gugur, walaupun seolahnya kami berat hadi, apa istilahnya, menggugurkan warita, tapi karena kita tidak punya daya, karena apa istilahnya, fasilitas yang ada di pesan terimita ini, yang belum mampu mencukupi, untuk mau kemudian semuanya, dengan jumlah peserta didi, yang apa, calon santri, yang mendaftar ini, dengan kuota yang telah kami, diberikan oleh, kapal marasada dan senelia. Otomatis nanti ini, ya, ada yang gugur, ada sebagian yang akan gugur. Ya, itulah harapan saya, jadi memudah nantinya, yang lulus nanti ini, setelah penentuan nantinya, bisa betul-betul mengembangkan, artinya bisa menjalankan amanah dengan baik, bisa menjadi santri nantinya, setelah masuk di sini, menjadi santri yang bertanggung jawab, betul-betul mengikuti proses pembelajaran dengan baik, bersungguh-sungguh dalam belajar, kemudian insya Allah, bisa betul-betul mengikuti juga aturan-aturan yang telah kami siapkan di informasi santri ini. Sudah pun nanti, anak-anak kami yang tadinya mendaftar terus, tidak sempat kami terima, karena fasilitas yang tidak mencukupi, terutama seramai yang tidak mencukupi, sepertinya kami mahu maaf dan apelah daya kami, dan kami berharap untuk tidak kecewa istilahnya, dan mudah-mudahan insya Allah dikain kesempatan, ada harapan lagi juga untuk masuk di pesan sering ini lagi. Dari Kabupaten Sidrop, Erwin Parolai mengabarkan.